Hai guys Halo bekers apa kabar sehat-sehat semuanya saya ada adjuster jadi ini satu bagian adjuster ini merknya bekers yang satu juga kalau yang ini untuk melihat titik istri berapa terus kalau yang satu ini ini untuk mengencangkan jadi untuk mengikat supaya roda itu tidak bergeser ke depan atau ke belakang adjuster ninja ini sebenarnya kalau merk bekers itu ada tiga jenis ya yang pertama itu yang model saya apa ya kayak seperti ini tapi modenya kota jadi untuk melihat strip saja seperti ukuran berapa terus ada yang model standhook seperti capet urang itu dan yang terakhir seperti ini Oke langsung saja lepas tutup jalur bagian kiri maupun bagian kanan setelah itu kita buka bautnya dengan kunci sop ya guys kita keluarkan asnya pakai besi ya tapi ini caranya oke setelah terlepas kita keluarkan adjusternya bagian kanan juga kita lepas adjusternya kita tarik saja ini guys adjusternya oke kita review dulu adjuster yang mau kita pasang ya ini ini ada dua bagian ring fungsinya untuk petunjuk level level district berapa cara roda ini terbuat dari duralium terus ini bagian cangkarnya ya guys ini dalamnya tidak kopong oke kita buktikan ya kita buka saja kita lepaskan bautnya ya kita lepaskan bautnya ya nah seperti ini kan ini tuatnya tebal yang satu juga oke oke kita kembalikan lagi kita kencangkan ya guys ya oke oke jadi posisinya seperti ini ya sangkarnya terus ini ringnya oke kita coba kita bautnya dan ini guys ini guys kita bautnya udah sebenarnya bagus letaknya kita pasang oke guys kita pasang ya oke kita pasang yang bagian kiri dulu ya oke ini sama saja kita kedori dulu kita kedori dulu terus ini kita tarik saja ini kita masukkan ke dalam ini dulu saja yang masuk ya nah seperti ini oke yang ini kita pasang untuk pengansinnya yang belakang ini masukkan linknya kita lihat baru pengansin dengan rautnya seperti ini ya guys oke kita geser ke sebelah kanan yang sebelah kanan juga sama kita lepas dulu aja ini kita masukkan ke asrodanya kita pasang yang untuk mengukur berapa strip seperti ini guys ya boleh pasang seperti ini tinggal bagusnya yang mana terus untuk gerakannya kita masukkan ringnya kita masukkan ringnya kita kancing oke oke seperti ini baru kita tutup ya mudah loh mudah sekali ya guys ya oke kita kancing aja kalau tidak perlu kencang-kencang dulu kita ukur dulu diseterberapa diseterberapa untuk kencang coba kita oke guys sudah tapi kok ini agak jauh sekali ya apa ini harus masyarakat tanah ya supaya kayaknya susah untuk melihat di strip berapa kita coba kita ubah arahnya ya ini arahnya ke belakang ya guys ya oke kita cobot lagi kita balik arah untuk bisa seringnya biar mudah untuk melihat strip tapi kalau seperti ini jaraknya terlalu jauh jaraknya terlalu jauh jadi kita kita balik seperti ini ya nah kayak lagi seperti ini yang sebelahnya juga oke 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 Ini masih molri, jadi belum molor kegelasan Ini kita lihat sebenarnya Jadi ini di 1,2,3,4,5 Yang sebelah sini kita lihat juga sama 1,2,3,4,5 Sama juga Jadi untuk Berkencangan rantai Oke guys, kita kencangin lagi Oke Sudah Kita tutup Jalunya Ini pasang jalunya mudah Kalau Aku pengen tahu caranya bagaimana Bisa Dilihat video kemarin ya Nanti di Screen Terakhir nanti akan muncul Oke guys Seperti ini Jadi Penampilannya Semakin Keren ya Semakin Keren Dilihat Setelah Diri Bersama Oke Guys Akhirnya Terpasang Sudah Sudah Ya Oke Jangan lupa subscribe Tick like Aktifkan lonceng Supaya Kamu bisa Mengikuti Video saya selanjutnya Biar dapat Notifikasi aku Oke Sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Yang pasti Motif itu Mudah Oke guys Mantap пер salads Terima kasih Tidak 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 yond